Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abinur Apa khabar sahabat semua Semoga sehat selalu Sahabat-sahabat Para tukang Para tukang mebel, para tukang bangunan Yang sering memakai mesin serut Mesin ketam kayu Saya sekarang ingin tunjukkan Bahwasannya Ketika kita beli mesin Mesin serut ini Dia bawaan mesin Dia kan Dikasih ini Ini siku 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 mar untuk mengasah matanya Nah ini siku mar untuk mengasah matanya Udah itu Dikasih ini Ini juga siku setelan matanya Ukuran matanya kita ukur dengan ini Jadi ketika kita Mempasang di mesin Kita ukur dengan ini Ketika kita mengasah di batu Begini dia Dia kan ada siku Kemerengan ini Nah ini Begini dia Jadi nanti ketika dibatu dia begini Begini dia ketika dibatu Makanya batunya pun kita beli Batu yang besar Besarnya ini berapa Minimal dia 8 cm Ini saya punya 9 cm Ini batu saya buat sendiri Kita beli di toko Ada 88 cm Jangan batu ini Jangan batu kecil seperti ini Kalau ini tidak bisa menampung Karena mata mesin ini Kan lebarnya berapa 8 cm Lebarnya 8 cm Maka ketika kita mau mengasah Karena ini memang bawaan mesin Ketika kita beli mesin Apapun merek mesinnya Ini tetap ada dia Dikasih Satu ukuran mata untuk Mengasahnya Siku mengasah mata Satu lagi Maksiku untuk memasang Memasang di mesin Karena nanti kan Di pengikat matanya Ada ini dia Diukur dia Begini nanti Begini dia Ketika kita pasang di mesin Begini Nah nanti saya tunjukkan ini Sekarang saya tunjukkan Cara mengasahnya dulu Karena itu hari video Video saya buat Cara mengasahnya Mungkin tidak lengkap Ini saya ingin saya tunjukkan Yang lebih lengkap Cara mengasahnya Begini dia Ini kan begini dia Ada kita buka Ini dulu Buka semua Taruh di atas satu Begini di atas Ambil satu lagi Nah di dalam sini Masuk sini Dia ada penahannya Begini dia ceritanya Kita setel Ikat Gampang ya Kita ikat Nah kalau teman-teman Agar misalnya Nanti Sudah kita asah Sudah siku Sudah siku Matanya masih Sikunya begini Dia Kita lihat Matanya Siku Siku Sepen begini Kita lihat Boleh juga Ini mata Siku dia Siku Kan Ketika kita Sudah Sudah kita asah Nanti sudah tajam Sudah siku Sudah rata semua Karena teman-teman Ingin nanti Waktu menyerut Kayunya Atau ketam Kayunya Jangan bergaris Boleh sudut ini Dilengkungkan sedikit Sudut-sudut ini Boleh dilengkungkan Ini sudah kita pasang Cara mengasahnya Begini dia Begini cara mengasahnya Kita pegang Begini Langsung saja Kita bosok Karena ini caranya Cara manual Kalau ingin praktis Misalnya ingin cepat Boleh kita Pakai mesin rendah Boleh juga Tapi Kasar ya Tapi kalau dengan batu ini Karena kita Perlu ingin yang halus Langsung kita Begini Nah Saya lihat Bagaimana hasilnya Ini saya asah Begini saja Karena ada Satu Ada lagi Satu mata Ini mata Murah-murah Saya beli Ini Sudah tajam Sudah saya asah Sudah tajam Sudah bisa cukur Sudah cukur rambut Sudah tajam Sudah Nah Ini kan Karena secara manual Begini Lebih Lebih Itu dia Lebih Bagus Hasilnya Nah Teman-teman Sesudah kita Mengasah Sudah tajam Karena kita Ingin sudut Ini agak Misalnya kita Mau serut kayu Nanti Agar tidak bergaris Ini kita Lengkungkan sedikit Lengkung Boleh kita Lengkung Begini sedikit Kita Kita buang Sudutnya sedikit Boleh Sesudah itu Kira-kira Matanya Sudah tajam Baru kita Setel Siku Untuk kita Pasang Di mesin Nah Begini Nah Ini Langsung Begini Gampang Dia Cuman Bagi Belum Biasa Para Pemula Karena Dia Kalau Ini Belum Rata Bila kita Ketok Sedikit Pake Palu Karena Ini Sering Kena Obeng Dia Nah Ini Pengukurnya Begini Dia Karena Ini Sudah Bawaan Mesin Sudah Di Ukurannya Sudah Diukur Oleh Fabrik Fabrik Masuk Karena Video Itu Hari Mungkin Tidak Lengkap Saya Apa Ya Pengarahannya Mungkin Penjelasan Dari Saya Mungkin Tidak Begitu Lengkap Ini Saya Saya Buat Agar Teman-teman Semua Para Tukang Tukang Mabel Tukang Mangunan Agar Lebih Lebih Jelas Saya Ingin Memperjelas Saja Kita Disini Berbagi Ilmu Ini Pun Kita Putar Yang Terlalu Kuat Nanti Lost Takutnya Lost Ini Pun Dah Lost Karena Ini Mesin Saya Ini Pun Mesin Tua Ini LG Ini Mesin Lg Mesin Nama Kan Sudah Kalau Ini Mungkin Kotor Kita Ukur Lagi Kalau Memang Lumpas Kita Pas Lagi Sudut 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 Masuk Masuk Pas Kita Kita Ini Sudah Sudah Satu Sod Sudah jangan sekali-kali kita mengasah ini kita pakai batu-batu kecil karena batu kecil itu kan lebarnya cuman lima senti ada yang 4 senti nanti yang dimakan matanya cuman di di tengah aja di kiri-kiri kanan tidak 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 kena asah yang seringkan teman-teman tidak memakai siku dia waktu mengasahnya saya dia tahu ini nah dia tahu ini begini dari saja tidak pakai siku ini nanti kemerengan apa nih kemerengan daripada ini ini dengan merengnya tidak siku tapi kalau ini ini hipas kemerengan kayak mereng siku dia kemerengan ini persis dia misalnya begini ya kalau kita lihat siku ini sama yang mereng ya Hai kemerengan daripada siku udah udah siap nah ini contoh aja nanti teman-teman kan boleh ini sudut ini boleh di-diri lengkungkan sedikit langsung kita pasang begini juga ya cara pasalnya di video dari reset tunjukkan cara pasalnya karena kalau memang mata ini tidak rata dia tidak sama panjang nanti mesin-mesinnya ini akan bergetar ya gentar dia tadi lompat-lompat ketika kita getam dalam kayu lompat-lompat ya karena kuncinya emang di sini kalau kita paksa nanti laharnya ini rusak Hai kalau kita biarkan nanti angkernya hangus itu 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 parahnya makanya ini perlu kita jaga hai hai ini pasangnya kayak biasa aja karena matanya udah sama-sama dia karena udah jadi udah diukur dengan sipu tadi langsung pasang hai 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 kita lihat gimana matanya rata apa enggak ini 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 ketam ini mesin seluruhnya udah lama saya pakai udah tujuh tahun Hai di tahun saya pakai belum pernah cuman saya ganti lahar aja saya ganti lahar entah dua kali atau tiga kali nah nah ini kuncinya pun enggak ada lagi kunci bawah mesin ya ini kunci-kunci bawah mesinnya udah hilang ini mesin mesin ini udah udah saya bongkar itu hari ada saya video juga ada saya servis saya bongkar semua tidak saya ganti cuman saya servis saya acak rumahnya ini ini tapaknya pun saya saya rendah saya rendah kembali saya ini saya rendah biar rapi dia ini pun dah udah patah dia avored ah karena udah lama pembakaiannya udah lama ini udah dimakan uh ya hai 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 olduğ Nah jadi kalau kita keker begini ya Jadi matanya rata ya Jadi sama tinggi rendahnya sama ya Sama ya tinggi rendahnya Dua sama ya Nanti kalau kita serut kayunya Tidak bergetar ya Demikian teman-teman Ini sekilas impure saya Mudah-mudahan ada manfaatnya Yang penting jangan sekali-kali mesin ini Dipaksa dan diasah jangan dengan batu ini Dan jangan diasah dengan itu Tapi harus kita pakai ini Pakai siku ini Ini batu kita beli mesin ada ini Ada bawaan-bawaannya sendiri Ini satu lagi Batu pun gitu juga Ini untuk memperhalus Kalau kita misalnya matanya ini Sudah rusak Ataupun kena paku Boleh kita rendah dulu Lalu kita kasih halus dengan ini Jangan sekali mesin ini Jangan sekali mesin ini Dipaksa dia Kalau dipaksa rusak dia di dalamnya Nanti bisa hangus laharnya Ini mesin saya sudah tua Ini sudah tidak ada lagi Sudah patah Tutupnya pun ini Sudah tidak ada lagi Ini rumahnya sudah saya cat Ini mesin ini tahan ini LG Sama dengan Magita juga Ini LG ini 240,500 505 watt Sudah lama saya pakai Sudah 7 tahun Nah teman-teman Demikian Info daripada saya ini Sudah ada manfaatnya Jadi ilmu ketahuan Bagi para tukang Tukang mebel Tukang bangunan Bagi kalian yang suka Dengan video saya ini Dikti suka Jangan lupa Lenceng bunyinya Dan subscribe juga Nanti ada video saya Kelanjutan Tentang ilmu pertukangan Peralatan Berkakas Kalian akan mendapat Videonya Mengetahuinya Jangan lupa subscribe Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh